Pada Kamis 13 April 2023 hari ini, Amar Zoni genap satu bulan mendekam di Panti Rehab gara-gara tersandung kasus narkoba untuk kali kedua. Di tengah satu bulan peringatan Amar Zoni ditangkap narkoba, Iris Bella terlihat tetap aktif memposting konten dalam akun Instagram pribadinya. Selain mengunggah cuplikan program Ramadan berjudul Ngabuburish, Iris Bella juga aktif membagikan potret terbaru dirinya. Dari postingan terbaru yang dibagikan, istri Amar Zoni itu menyinggung soal Hari Raya Idul Fitri yang akan segera tiba. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi lebaran, bunyi caption yang disertakan Iris Bella dalam akun Instagram at underscore irisbella underscore. Iris Bella juga menanyakan persiapan para netizen, terutama dari kalangan ibu-ibu, menyambut hari lebaran mendatang. Apa aja nih yang mami siapin buat lebaran nanti? Sambung caption tersebut dikutip pada Kamis 13 April 2023. Postingan terbaru ini adalah Iris Bella ini sontak dibanjiri oleh komentar netizen. Sebagian dari mereka malah menyinggung soal isu perceraian. Alih-alih bercerai, beberapa netizen ini meminta Iris Bella agar belajar kepada Lesti Kejora mempertahankan rumah tangganya. Jangan lupa jenguk suami, apapun yang sudah terjadi itu ujian. Kita mau dinaikkan berajat, contoh Lesti Kejora. Lihat sekarang dia bahagia, tulis seorang netizen. Betul juga bu, tidak apa-apa juga menasehati Iris dengan tujuan mempertahankan rumah tangganya, tutur netizen lain. Intinya istri-istri yang sabar kayak Lesti di luar sana, Insya Allah surga balesannya, kata netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton!